Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Bandung ngelakonan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat ngaliwatan komunikasi informasi tur edukasi. Eta acara anudisorang di gedung PKK Bandung di Jejeran, sumebar informasi nganan ubar tur gerakan nasional peduli obat dan pangan aman atau GNPO PA, dinaraga ngaronjatkan efektivitas penalingan ubar tur kadaharan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Bandung ngelakonan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat ngaliwatan komunikasi informasi turta edukasi. Eta acara anudisorang di gedung PKK Bandung T, di Jejeran, sumebar informasi nganan ubar tur gerakan nasional peduli obat dan pangan aman atau GNPO PA, dinaraga ngaronjatkan efektivitas penalingan ubar tur kadaharan. Eta kegiatan T, dipitemian langsung Kuketut Sustiawan, anggota Komisi Salapan DPR RI, anu mangrupa Wangun Pangrojong, sarta Pangaping, karena tarekah ngaronjatkan kualitas kesehatan masyarakat, utamana di Kota Bandung. Lian tikitu, etahal T, mangrupa tarekah panang tayungan Gersakumna Masyarakat, karena sumebar na ubar, sarta kadaharan anuboga resiko karena kesehatan. Kemanan obat dan pangan. Jadi, Komisi 9 dengan mitra badan pengawas obat dan makanan, hari ini di Kota Bandung, pada saat ini mengundang langsung masyarakat wilayah Kelurahan Cikutra untuk mengikuti sosialisasi, pengemahaman terhadap obat dan pangan, terutama terhadap peredaran obat, sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan baik bagaimana mengetahui mengkonsumsi obat yang aman. Yang kedua, tentu terkait dengan peredaran makanan olahan, terutama jajanan pasar, jajanan sekolah, dan ini juga tentu Bandung sebagai daerah destinasi wisata, daerah kuliner, begitu banyak pangan olahan. Eta Kagiatante diluuhan keluarga Kelurahan Cikutra, Kota Bandung, kelawan jumlah patandang 500 orang. Informasi dan edukasi nanti yang akan diberikan, ini terkait dengan gerakan nasional pengawasan obat dan pangan aman. Kenapa kami melaksanakan acara ini, kemudian dihadiri oleh tokoh masyarakat, karena badan POM, kemudian kami sebagai unit pelaksana teknis di Jawa Barat, itu tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi obat dan pangan yang aman, sehingga kami harus membedayakan masyarakat, melalui tokoh masyarakat. Tim Liputan, Bandung TV